Borussia Dortmund berhasil lolos ke babak 8 besar Liga CMP yang usai menumbangkan Sevilla dengan agregat 5-4 Pada leg pertama Dortmund berhasil menang dengan skor 3-2, sedangkan pada leg kedua skor imbang 2-2 Meski bermain di kanak sendiri, Dortmund kalah dalam statistik pertandingan dengan 31% penguasaan bola, sedangkan Sevilla dengan 69% penguasaan bola Untungnya Dortmund mempunyai bom berhaus gol yaitu Erling Haaland karena berhasil mencetak 2 gol pada lega tersebut Yang menjadi sorotan pada lega tersebut yaitu ketegangan yang terjadi antara Engi Haaland dengan keeper Sevilla Yassin Bono Kejadian berawal saat Dortmund mendapat hadiah penalti dari wasit usai pemain Sevilla melakukan pelanggaran terhadap Haaland di area kotak terlarang Haaland yang menjadi eksekutor sepakan penalti gagal melakukan tugasnya bola berhasil di tepis keeper Sevilla Yassin sempat meledek Haaland karena gagal dalam eksekusi tersebut Namun wasit memutuskan untuk mengulang penalti itu pasalnya keeper Sevilla melakukan kesalahan karena telah melewati garis gawang sebelum Haaland melakukan sepakan Pada eksekusi yang kedua Haaland berhasil menjebol gawang Sevilla Haaland membalas ledekan dari Yassin dengan melakukan teriakan di depan mukanya Melihat aksi dari Haaland membuat marah para pemain Sevilla dengan mengenjangannya saat melakukan selebrasi Namun ketegangan itu akhirnya dapat dilerai dan pertandingan kembali dilanjutkan Skor akhir imbang 2-2 antara kedua kubu yang diborong oleh Haaland untuk kemanangan Borussia Dortmund Sedangkan dua gol dari Sevilla sama-sama diborong oleh Nesri Usai pertandingan Haaland mengungkapkan bahwa kenapa dia melakukan teriakan karena keeper Sevilla melakukan lebih dulu Keeper meneriaki saya saat ketika berhasil menepis bola dan saya berpikir bahwa saya dapat mencetak gol lain ke gawangnya dan saya berhasil melakukannya Saya tidak tahu apa yang dia katakan kepada saya namun saya berpikir mengatakan itu kembali kepadanya saat mencetak gol Saya tidak tahu arti dari teriakannya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.